Jika tidak ada, istri bapak yang ganggu kami, ibadah itu ke kita loh, ibadah itu harus ada izin, harus ada izin, bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Kalau disini ada penganut wahabi salafi tapi pegawai negeri, mereka karena masih berpura-pura, karena mereka masih makan dari Pancasila, tapi sebenarnya dalam hatinya mengharamkan Pancasila. Digaji Pancasila, banyak pak yang berpura-pura dan bahkan menurut saya hipokrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi intoleran yang dilakukan oleh salah seorang ASN di Kabupaten Bekasi. Dan ironisnya, orang yang memprotes ibadah kelompok umat beragama lain di rumahnya sendiri ini adalah seorang aparatur sipil negara, Eslon 3 pula. Nah ini yang menjadi keprihatinan saya. Saya seringkali berbicara bahwa banyak sekali aparatur sipil negara ini yang dia itu makan dari Pancasila, digaji oleh Pancasila, tapi ternyata tidak bisa menerapkan sikap-sikap yang tertuang di dalam kandungan Pancasila ketika dia bernegara. Nah ini yang menjadi persoalan. Saya juga sering mengatakan bahwa banyak sekali karyawan BUMN yang juga makan dari uangnya Pancasila, dia itu hidup di NKRI, tapi secara diam-diam mereka mengharamkan Pancasila. Bahkan secara diam-diam mereka ingin menggunting dalam lipatan kesatuan negara Republik Indonesia. Ini yang menjadi persoalan di banyak negara bahwa ketika orang merasa bahwa dia itu hidup dari suatu negara, dia hidup nyaman dalam satu aturan-aturan negara, tapi ternyata dia menjadi krikil dalam sepatu kehidupan bernegara. Ini terjadi pada seorang ASN yang ada di Bekasi ini. Apa yang dilakukan oleh ASN di Bekasi ini sebenarnya adalah pekerjaan-pekerjaan atau kelakuan-kelakuan yang sebenarnya tidak boleh kita anggap sesuatu yang enteng. Kalau ternyata ASN yang seharusnya punya kemampuan bela negara, dia seharusnya punya pemahaman yang dalam terhadap Pancasila, dia tidak akan melakukan itu. Saya sebagai orang Islam dalam konteks perspektif keislaman saya, sudah terlalu banyak budaya-budaya kita yang dilakukan oleh umat Islam di dalam rumahnya masing-masing. Saya masih ingat betul, sampai hari ini juga masih banyak, bahwa majlis taklim kita itu bergilir. Apalagi saya hidup di sebuah kampung di Madura yang punya budaya-budaya dan tradisi seperti yasinan yang berpindah-pindah, juga acara maulidan misalnya yang berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Itu juga tidak ada persekusi atau larangan dari kelompok-kelompok lain. Nah, sama halnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari kalangan minoritas Kristen, Hindu, Buddha, itu juga tidak boleh kita persoalkan ketika mereka melakukan prosesi atau ritual-ritual di dalam rumahnya masing-masing. Nah, persoalannya adalah apakah ini harus berizin? Enggak. Kasarnya begini, orang mau menghadap Tuhannya saja, kok kita yang ngelarang? Saya seringkali mengatakan di mana-mana bahwa semua manusia, apapun agamanya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kalau kemudian agamanya menjadi berbeda-beda, itu karena mereka mendefinisikan Tuhan itu dalam konteks yang berbeda. Bukan berarti saya menganggap bahwa Tuhan itu banyak, jelas. Bahwa kita semua ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Karena saya beragama Islam, maka saya percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Maka yang menciptakan saya dan yang menciptakan orang Kristen, yang menciptakan orang Hindu dan orang Buddha itu adalah Tuhan yang sama. Maka kemudian saya menganggap bahwa mereka itu semua punya koordinatnya masing-masing terhadap Tuhan yang diakini dengan definisinya masing-masing. Nah, ini yang harus kita sadarkan kepada kita semua. Bahwa kalau kemudian orang ingin menghadap Tuhan, ingin berdoa kepada Tuhannya, ingin dia bertemu dengan Tuhannya saja dilarang oleh umat manusia, oleh manusia yang lain. Karena dia berbeda agamanya. Kemudian timbul satu pertanyaan bagi kita semua. Apakah memang kita ini juga bertemu Tuhan yang sama? Itu adalah tergantung dari definisi masing-masing yang dimiliki oleh pemeluk agama yang berbeda ini. Kita bisa menganggap bahwa agama yang kita peluk ini adalah yang paling benar. Saya orang Islam tentu saja menganggap agama saya yang paling benar. Menurut orang Kristen, agama yang dipeluk orang Kristen inilah yang paling benar. Orang Hindu menganggap hanya agama Hindu yang paling benar. Lalu kemudian apakah dengan menganggap agama yang kita peluk ini adalah yang paling benar, apakah kita harus menyalah-nyalahkan agama orang lain? Ya enggak juga. Enggak perlu juga kita menyalah-nyalahkan agama orang lain. Karena keyakinan dalam beragama itu berada dalam kunci definisi sesuai dengan pemeluk agama itu masing-masing. Kita tidak boleh saling mencelakakan. Kita tidak boleh saling melarang. Kita juga tidak boleh saling mempersekusi bahwa seolah-olah dia menghadap Tuhan yang berbeda. Persoalan-persoalan definisi ketuhanan ini semua orang punya persepsinya masing-masing. Saya seringkali mengatakan juga bahwa kita semua ini adalah pemeluk tafsir-tafsir agama. Ketika orang bertanya kepada saya, Islah kamu agamanya apa? Saya akan menjawab agama saya Islam. Tentu saja ada pertanyaan lanjutan yang bisa jadi oleh orang itu akan diutarakan atau tidak. Islam yang mana? Sunni kah? Siah kah? Kalau memang ahlu sunawal jamaah itu adalah muhammadiyah atau NU kah? Ini kan kemudian yang menjadi perbedaan dari tafsir-tafsir itu. Jangan kemudian menganggap karena saya berislam, maka seolah-olah kami semua sama. Tidak, kita semua hidup dengan tafsirnya masing-masing meskipun mengaku agamanya sama. Saya sering menganalogikan begini. Kalau kita datang ke Mekah, karena itu adalah epicentrum dari kehidupan umat Islam ketika melakukan haji atau umroh, kadang-kadang kita menemukan orang dengan prosesi sholat yang berbeda. Ada yang sendakep begini. Ada yang tangannya lurus begini. Ada juga yang sambil sholat dia baca HP. Ada yang sambil sholat dia itu ngemong anaknya. Macem-macem modelnya. Tapi apakah mereka itu bukan Islam? Belum tentu. Karena begini, mereka semua menganggap dirinya Islam dan mereka semua menganggap dirinya benar. Sesuai tafsirnya masing-masing. Oleh karena itu, penghakiman-penghakiman ini harus segera dihentikan. Aksi persekusi terhadap kelompok beragama lain, ini harus kita hindari. Sekarang kalau kita bayangkan orang bertemu Tuhan saja kalau kita persulit, maka lalu kemudian kita itu akan memberikan ruang apa kepada orang lain? Kalau mereka melakukan aksi-aksi maksiat atau aksi kejahatan, bolehlah kita kemudian bertindak dan melakukan teguran-teguran terhadap orang itu. Lah ini bertemu Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin kita orang-orang yang ada di Indonesia ini sudah terbiasa hidup di dalam ruang mayoritas. Saya sebagai orang Islam, orang yang memeluk Islam di Indonesia ini adalah kelompok mayoritas. Pernahkah kita berpikir kalau kita hidup di negara minoritas Islam, yang di mana ketika itu orang harus melakukan ibadah dan kemudian di persekusi. Berkacalah kepada diri kita bahwa kita pasti akan melakukan pembelaan-pembelaan sesuai dengan keyakinan kita terhadap Tuhan yang kita yakini, yang kita definisikan sendiri. Saya pernah tinggal bertahun-tahun di Amerika. Di sana Islam bukan mayoritas, di sana Islam minoritas. Tapi kami ketika itu merasakan berkebebasan untuk melakukan ibadah. Tidak ada yang merasa terusik. Kalau kemudian Islam ini sebagai mayoritas di sini digambarkan sebagai pemeluk agama yang sangat brutal, yang sangat ofensif, yang sangat agresif terhadap pemeluk agama lain, lalu apakah kita masih berharap bahwa daya tarik Islam itu berada dalam kesantunan kita? Orang-orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha untuk melihat Islam, jangan harap mereka itu melihat Al-Quran. Tapi mereka akan melihat tingkah laku kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita berkelakuan dalam lingkungan sosial. Mereka akan melihat kita. Kalau kemudian mereka menganggap bahwa umat Islam ini adalah orang-orang yang kerjaannya hanya melakukan persekusi, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang amoral dan sebagainya, bagaimana mereka itu akan tertarik terhadap Islam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus berkaca bagaimana Rasulullah menanamkan Islam dalam konteks kehidupan sosial. Rasulullah ketika memimpin di Madinah, betul-betul menunjukkan Islam itu dalam konteks ahlak dan moral. Rasulullah tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk mengislamkan semua orang. Rasulullah menunjukkan dengan tingkah laku yang betul-betul bisa memberikan kesejukan kepada orang lain yang beragama berbeda. Di Madinah tidak semuanya Islam. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Sukunya bukan Arab semua. Sukunya dalam konteks ini bukan hanya suku Quraish semua. Itu ada suku Aus, suku Hasrat. Coba bayangkan, Rasulullah bisa menyatukan semua itu dalam satu kehidupan bernegara. Rasulullah memberikan kesejukan-kesejukan sehingga semua orang baik itu yang bersuku berbeda dengan Rasulullah atau yang beragama berbeda dengan agamanya Rasulullah bisa semuanya menyukai dan sangat-sangat membela terhadap kepemimpinan Rasulullah. Saya sering bercerita soal ini bahwa salah satu dari korban perang Uhud adalah seorang Yahudi yang bernama Mukhoirik. Mukhoirik ikut serta bersama Rasulullah dalam perang Uhud karena Mukhoirik menganggap bahwa kepemimpinan Rasulullah bisa menawingi untuk semua. Maka ketika negara ini diserang oleh kaum kafir Quraish dari Mekah maka Mukhoirik kemudian punya rasa ingin membela negaranya untuk ikut serta dalam perang Uhud meskipun agamanya bukan Islam. Karena apa? Karena keteladanan Rasulullah. Mukhoirik menganggap bahwa kepemimpinan Rasulullah di Madinah memberikan naungan, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang berbeda. Sehingga akhirnya Mukhoirik terkesan dengan kepribadian Rasulullah. Itulah yang harus kita contoh hari ini di Indonesia. Kalau seorang ASN kemudian di kampungnya dia petantang-petenteng melakukan persekusi terhadap saudara-saudara kita yang Kristen ketika melakukan ibadah di dalam rumahnya lalu apa yang mau ditunjukkan dari kehidupan sosial dalam berislam kita? Kehidupan muamalah kita. Kalau kemudian orang ini merasa punya giroh untuk menyebarkan syiar Islam bukan begitu caranya. Tunjukkan kesejukan. Bahkan kalau perlu ibadah-ibadah mereka itu juga diberikan ruang. Sehingga orang itu menganggap bahwa dia merasa nyaman berada di lingkungan minoritas di tengah mayoritas Islam di komplek itu. Saudara-saudaraku sekalian ini adalah pembelajaran bagi kita semua di Indonesia ini bahwa kita tidak boleh lagi sibuk menghitung dosa orang lain. kita tidak boleh lagi sibuk menghakimi dan menerakakan orang lain. yang harus kita bangun adalah peradaban manusia ke depan. bahwa kita semua ini dilahirkan dengan harga diri yang sama. Kalau kita ingin membawakan syiar Islam kalau kita ingin menunjukkan Islam yang sebenarnya maka tawarkan semua itu dalam bentuk kesejukan. Tunjukkan dengan akhlak kita bahwa orang Islam itu tidak sebrutal itu. Orang Islam juga memberikan ruang-ruang kepada kelompok-kelompok lain untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya sehingga mereka merasa aman dan damai berada di tengah lautan umat Islam seperti yang ada di Indonesia ini. Saudara-saudaraku marilah ini kita jadikan pelajaran bahwa tidak boleh lagi ada acara persekusi seperti ini apalagi sebelumnya juga ada persekusi di Pamulang belum lagi persekusi di beberapa tempat termasuk juga di mana kelompok Islam menjadi minoritas seperti di Sulawesi Utara atau di Minahasa atau di Toraja misalnya atau di Medan sana atau di Sumatera Utara di sekitaran Danau Toba ini semua juga harus menjadi pemahaman yang sama kepada teman-teman minoritas Kristen di sana sebagai pemeluk Kristen juga harus memberikan ruang-ruang terhadap umat Islam di sana untuk beribadah. Tatanan bangsa ini tidak boleh lagi membuat petak-petak perbedaan ini menjadi suatu ancaman bagi bangsa kita ke depan. Bangsa ini akan terus dijaga kemajemukan dan toleransinya. Banyak negara yang kemudian terpecah belah hanya karena berangkat dari persoalan intoleran yang sangat kecil. Saya sering menggambarkan bahwa suatu negara akan runtuh ketika tetangga membakar rumah tetangganya. Ketika tetangga memusuhi tetangganya karena berbeda keimanan. Ini banyak terjadi seperti yang terjadi di Nigeria terjadi di Sudan dan beberapa negara lain yang sampai hari ini belum menemukan kedamaian yang sangat hakiki. Indonesia jangan sampai terjebak ke dalam kehidupan-kehidupan yang kemudian terjebak dalam disparitas perbedaan keimanan maupun perbedaan primordial lainnya. Saudara-saudaraku, mari kita jaga Indonesia ini. Yang paling terakhir saya ingin cerita sekali lagi sering saya ungkapkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang tidak masuk akal. 17 ribu pulau, ratusan suku, ratusan bahasa ada enam agama besar dengan aliran-aliran yang berada di dalamnya tapi dalam hampir satu abad ini bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu semua karena apa? Karena ada satu jembatan yang bisa menghubungkan diantara semua perbedaan itu yang bernama Pancasila. Dari situlah kita kemudian mengakar dan menganggap bahwa Pancasila adalah falsafah negara yang sanggup menjadi jembatan diantara tembok-tembok tinggi perbedaan itu. Negara lain yang hari ini berkonflik karena mungkin mereka tidak punya Pancasila. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian mari kita jaga toleransi, universalism di dalam kehidupan bernegara kita ini supaya kita tidak lagi gelisah oleh berbagai perbedaan baik perbedaan suku maupun perbedaan keimanan itu tadi. Kasus yang ada di Bekasi persekusi yang dilakukan oleh ASN ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah bahwa ini adalah api dalam sekam yang harus diselesaikan. Beri tindakan tegas terhadap salah satu ASN yang mungkin Eselon 3 yang seharusnya tidak punya kelakuan seperti ini. Tapi saya yakin orang-orang seperti yang di Bekasi ini tidaklah sendirian. Masih banyak sekali ASN-ASN di seluruh Indonesia yang harus diberi pemahaman bukan hanya ASN tapi juga masyarakat umum yang masih punya pandangan bahwa perbedaan itu adalah haram dan orang-orang yang berbeda adalah orang-orang yang harus dibinasakan atau dicelakakan. Ini tidak boleh lagi terjadi di negara kita. Marilah kita berkaca kepada negara lain yang dimana hari ini negara lain itu betul-betul terancam hanya karena perilaku-perilaku manusianya yang menganggap bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang terlarang. Saudara-saudaraku Ini saja dulu mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat menjadi pelajaran bagi kita bahwa kejadian-kejadian intoleran seperti yang terjadi di beberapa tempat termasuk yang di Bekasi belakangan ini tidak boleh terjadi lagi di negara kita negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan falsafah negara Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.